Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai ciri-ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib di dalamnya, dan cara mengaktifkannya. Di dalam dunia metafisika, kemampuan atau kesaktian seseorang dapat terlihat dari garis pada telapak tangannya, baik itu kemampuan atau kesaktian yang sudah muncul, ataupun masih terpendam. Kesaktian yang dimiliki oleh seseorang berasal dari banyak faktor, salah satunya adalah yang akan kita bahas di sini, yaitu kesaktian yang berasal dari adanya pusaka gaib yang berada di dalam tubuh kita. Sebuah pusaka gaib bisa masuk ke dalam tubuh seseorang karena banyak faktor, ada yang berasal dari faktor warisan leluhur, keilmuan, atau juga memang berjodoh. Namun tahukah Anda, jika tanda-tanda ada pusaka gaib di dalam diri kita, dapat diamati dari ciri-ciri yang muncul pada garis telapak tangan. Sebelum admin jelaskan ciri-ciri garis tangan sakti tersebut, admin dengan segala kerendahan hati memohon dukungan Anda, dengan cara subscribe dan share video ini, matur sembah nuun. Jika Anda memiliki pusaka gaib di dalam tubuh, namun tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan nanti, berarti ciri pada telapak tangan Anda memang tidak bisa terlihat secara visual, namun bisa dirasakan secara getaran energi. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib yang pertama, adalah terdapat garis tangan tapak darah. Garis tangan tapak darah, adalah jika pada telapak tangan Anda terdapat tanda silang atau tanda plus, yang terletak di antara garis kepala dan garis hati seperti pada gambar. Jika memiliki tanda tapak darah tersebut, Anda adalah seorang yang tertarik dan juga cepat dalam memahami hal-hal yang bersifat mistis. Tanda ini juga menunjukkan karakter pribadi yang religius, gemar dengan laku-laku spiritual, bahkan dikatakan mereka memiliki indera ke-enam yang sangat tajam. Hanya sedikit orang yang memiliki tanda tapak darah ini, konon tanda tersebut adalah suatu petunjuk bahwa dirinya berasal dari keturunan seorang yang sakti, seperti pemimpin adat, praktisi supranatural, atau juga seorang penyembuh yang handal. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib yang kedua, adalah memiliki simbol mata dewa pada leher jempolnya. Jika Anda memiliki tanda mata dewa seperti pada gambar tersebut, mengindikasikan bahwa Anda adalah seseorang dengan intuisi atau firasat yang sangat tajam, feeling Anda seringkali tepat dan menjadi kenyataan. Tanda mata dewa pada leher jempol ini, banyak dimiliki oleh mereka yang mempunyai kelebihan dalam meramal masa depan. Pada masyarakat Jawa dan Bali, jika seseorang memiliki tanda ini, maka seringkali dianggap bahwa orang tersebut memiliki kesaktian yang diturunkan dari garis leluhur sang nenek. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib urutan ketiga, adalah memiliki garis gaib di sebelah garis kehidupan. Garis gaib ini, sering juga disebut dengan garis paranormal. Garis ini mengindikasikan kekuatan batin yang dimiliki seseorang. Semakin jelas dan panjang garis paranormal ini, maka semakin kuat pula kekuatan batin yang dimilikinya, mereka akan memiliki kemampuan untuk melihat gaib, dan akan sering diberi bocoran tentang masa depan oleh leluhurnya. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib yang keempat adalah memiliki garis bercabang ke atas pada garis kehidupan. Garis bercabang ke atas semacam ini pada garis kehidupan, menandakan pemiliknya adalah seorang yang pendiam. Namun meskipun pendiam, dia adalah seorang yang banyak tahu. Dengan kemampuannya, orang ini memiliki pengetahuan yang bisa dituangkan dalam bentuk suatu ajaran, sehingga akan sangat berbakat bila menjadi guru, pengajar, atau instruktur. Pemilik garis tangan ini juga memiliki daya atau energi metafisika yang besar. Pribadinya juga sangat bisa dijadikan pengayom, dan sangat disegani karena memiliki karisma yang kuat. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib urutan kelima, adalah memiliki tanda trisula pada bukit Venus, namun di tangan yang pasif. Tangan yang pasif, maksudnya adalah tangan yang tidak dominan dalam aktivitas sehari-hari. Tangan yang jarang digunakan dalam mayoritas kegiatan kita. Seseorang yang memiliki tanda trisula ini pada telapak tangannya, maka artinya memiliki wadah gaib dan spiritual yang besar dan kuat. Entah itu intuisinya yang tinggi atau instingnya yang tajam, akan bisa membuatnya mendeteksi keberadaan energi makhluk gaib di sekitar dirinya, dan biasanya yang memiliki tanda ini, adalah pewaris pusaka gaib yang berasal dari leluhurnya. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib urutan ke-6, adalah memiliki garis tangan rojo keling. Garis tangan rojo keling ini seringkali juga disebut dengan simian lain. Orang yang terlahir dengan garis tangan ini, memiliki kepribadian yang ambisius, agresif, dan emosinya gampang terusik. Secara spiritual, orang dengan garis tangan rojo keling ini, akan lebih mudah dan cepat dalam menguasai ilmu-ilmu kebatinan, firasatnya juga peka terhadap pertanda-pertanda dari alam semesta. Ada yang meyakini pula, bahwa telapak tangan rojo keling ini juga sebagai pertanda memiliki kesaktian ilmu Sabdo Dadi Idugeni, yaitu ucapannya seringkali tepat, dan menjadi kenyataan. Seseorang yang memiliki garis tangan rojo keling di tangan kanannya, akan memiliki pukulan yang hebat, pukulannya akan terasa berat dan panas, yang akan menumbangkan lawannya dengan sekali pukul saja. Namun jika garis tangan rojo keling ada pada tangan sebelah kiri, maka orang tersebut memiliki kemampuan menyembuhkan yang hebat dengan media telapak tangan. Ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib yang ketujuh, yaitu memiliki garis lebih dari empat pada pergelangan tangannya. Garis pada pergelangan tersebut, adalah garis yang tegas, jelas, dan tidak terputus di bagian tengahnya. Seseorang dengan pergelangan tangan seperti ini, artinya memiliki ilmu yang berasal dari leluhurnya. Entah sudah disadari ataupun belum, namun di dalam dirinya terdapat suatu warisan kesaktian dari leluhur. Ciri yang terakhir dari telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib, akan selalu terasa hangat atau bahkan panas di udara yang dingin sekalipun. Hal tersebut berasal dari pancaran energi pusaka gaib yang terkadang menimbulkan benturan dengan energi-energi lain yang berada di sekelilingnya. Sehingga mereka yang memiliki pusaka gaib di telapak tangan atau pada bagian tubuh yang lain, akan bisa mendeteksi benda-benda bertuah, makhluk astral, dan lain-lain. Telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib, Jika dilihat secara aura, maka pancaran auranya akan terang dan lebih kuat jika dibandingkan pada bagian tubuh yang lainnya. Lalu cara untuk mengaktifkan dan mendaya gunakan kesaktian dari pusaka gaib tersebut, adalah sangat mudah dilakukan. Caranya adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan sampai terasa panas. Dibarengi dengan berdoa memohon kepada Tuhan dan leluhur, agar memberikan izin untuk menunaikan hajat apa yang ingin Anda lakukan dengan tangan Anda. Sebagai contoh, misalnya Anda ingin menyembuhkan orang sakit, maka gosokkan kedua telapak tangan Anda sambil berdoa dan yakin di dalam hati. Kemudian setelah terasa panas, tempelkan telapak tangan sebelah kanan di atas bagian tubuh yang sakit. Atau juga dapat dilakukan dengan menumpangkan tangan Anda di atas segelas air, kemudian meminumkan air tersebut kepada si pasien. Hal ini tentunya akan membutuhkan beberapa kali latihan, namun jika Anda sukses dalam percobaan pertama, maka artinya antara Anda sedang beruntung, atau memang daya kesaktian pusaka gaib yang Anda miliki sangat besar. Demikianlah video mengenai ciri-ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib dan cara mengaktifkannya. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!